Ketika kita memenangi pertandingan melawan tim yang begitu hebat, Korea Selatan, dan bagaimana kemudian peluang menghadapi Uzbekistan. Dan mungkin satu lagi Coach, siapa yang berpeluang mencetak gol hari Senin ini sebagai pemain yang bisa salto ketika mencetak gol beberapa waktu lalu, Coach silahkan. Ya, terima kasih. Saya melihat pemain sekarang kemajuannya sangat pesat sekali, bagaimana seorang Kutsin bisa meramu pemain-pemain yang memang pemain-pemain muda menjadikan sebuah tim yang sangat disegani. Ini sekarang sangat kuat, karena saya bicara kuat karena pemain-pemain ini bisa berimprovisasi, bisa kerjasama timnya sangat luar biasa. Dan tentunya yang saya lihat, mentaliti. Mentaliti yang dulu mungkin saya juga mengalami kalau bermain dengan tim-tim lawan atau tim-tim yang memang diunggulkan, itu sedikit sudah nervous. Tapi sekarang saya melihat pemain-pemain tim last kita, usia 23 ini sangat luar biasa. Dan itu jauh ya, mentaliti sekarang sudah bagus dan kerjasama timnya juga sudah kompak sekali. Saya berharap tim ini akan menjadi pilar Garuda ke depannya. Ya, Coach Widodo, siapa yang kira-kira punya peluang untuk mencetak gol di hari Senin? Saya tidak bisa meramal ya, karena masing-masing pemain punya talenta masing-masing untuk mencetak gol, saya kira ya. Bahkan bukan hanya pemain depan saja, di mana komang teguh juga sudah beberapa kali sudah bisa mencetak gol. Jadi inilah sepak bola yang diharapkan, bukan hanya striker yang mencetak gol, tapi semua pemain bisa mencetak gol. Termasuk Armando kemarin dengan penaltinya, dia bisa mencetak gol. Inilah sepak bola, makanya dari semua pemain harus siap siapapun yang diturunkan. Benarkah seperti itu Pak Dedek? Benar, jadi di dalam sepak bola, itu tidak hanya mengadakan pemain depan saja yang mencetak gol, tetapi semua yang terlibat di permainan itu bisa mencetak gol. Kelebihan Uzbekistan adalah seperti itu Mbak Caca, pemain-pemainnya itu hampir semua dari lima pertandingan itu mencetak gol yang berbeda orangnya, seperti itu. Nah, mudah-mudahan kita pun nanti saat melawan Uzbekistan, pemain-pemain Indonesia, siapapun bisa mencetak gol seperti itu. Berarti Bung Fe, ini bisa menjadi catatan atau juga keunggulan tidak sih? Ibaratnya begini, gak ada yang bisa kita jagain juga di para pemain-pemain Uzbekistan, karena siapapun bisa mencetak gol untuk tim nos Uzbekistan, dan kita harus juga menerapkan pola seperti itu. Betul, ya saya setuju ya, dikatakan Widerot tadi, siapapun yang mencetak gol, artinya juga keunggulan, keuntungan untuk tim kita. Dan yang menarik sebenarnya begini, kalau saya pengen melihat bagaimana nanti ketika, mungkin kita tidak usah berbicara Indonesia-nya saja, mungkin Uzbekistan-nya juga yang harus kita coba evaluasi. Ketika misalnya Uzbekistan juga melakukan evaluasi terhadap tim nasional Indonesia, pemain-pemain unggulan, misalnya seperti Marcelino di Jakarta, siapapun itu, dimatikan misalnya dengan permainan yang benar-benar lugas dari Uzbekistan, Nah ini kita akan melihat bagaimana kemungkinan-kemungkinan yang akan menjadi evaluasi dari Kusintajong dalam menit per menit untuk merubah konsep permainan timnya. Artinya, siapa yang muncul bisa mencetak gol itu tidak ada masalah. Jadi kalau berbicara siapa yang mencetak gol, tentunya semua pemain harus bisa mencetak gol ketika mendapatkan momen itu. Oke, bagaimana Pak Marji, bahwa supaya ini bagaimana taktik strategi Uzbekistan ini juga kita harus pelajari juga ya, jangan sampai ada pemain-pemain yang memang sudah ditargetkan mencetak gol, justru dijagai dan tidak bisa kemana-mana, tidak bisa luwes seperti apa, Pak Marji? Iya, iya. Tadi di awal saya sudah sampaikan bahwa permainan apa yang selama ini dijalankan oleh Uzbekistan, strategi apa, kan kami sudah pelajari betul itu. Dari beberapa game selama di sini, kami pelajari dengan detail supaya dari hasil tim analis yang sudah berjalan dan diberikan kepada tim kepelatihan itu bisa kita evaluasi dan kita bisa mengantisipasi gitu. Jadi kaitannya dengan apa yang Mbak sampaikan tadi, tentu itu sudah kita antisipasi dan sudah bisa kita jalankan lah, kira-kira apa sih strategi apa yang akan dilakukan oleh Uzbekistan dan nanti kita akan melakukan seperti apa. Nah, secara detail itu sudah kita lakukan dan ini tadi juga baru selesai kita lakukan itu. Ya, sekarang tinggal berharap saja sebenarnya tinggal berharap saja para pemain ini dan anak-anak ini bisa menjalankan sesuai dengan apa yang diinstruksikan oleh pelatih. Itu saja. Oke, Coach Widodo, sebenarnya kita juga tahu bahwa terkadang harapan atau juga animo masyarakat ini juga bisa dikatakan sebagai penyemangat, tapi juga memang kemudian ini kalau misalnya ya anak sosial media ya, dipantau-pantau, web pressure-nya juga berat juga gitu kebayang-bayang, secara tidak langsung itu psikologi juga terpengaruh. Ini seperti apa saran dari Coach Widodo nih? Jadi saran saya sih ya kalau memang pemain sudah bermain di medsos, mereka sudah harus siap dengan sanjungan, dengan kritikan, dengan hujatan. Ya, jadi saya kira itu kalau memang dia tidak siap, sudah tutup medsos, fokus untuk pertandingan besok. Saya kira itu. Oke, dari Bung Fai sebenarnya perlu tidak sih kemudian, yang sudah puasa dulu lah sampai kemudian fokus nanti harisannya atau bagaimana? Ya, ini kembali kepada setiap pemain menyikapi ya, menyikapi dan ini penting sekali memang. Bagaimanapun psikologis itu sangat dibutuhkan dalam pertandingan, apalagi pertandingan yang penting seperti artisan final. Dan saya juga nggak tahu ya, apakah mungkin juga Coach Sintayong di dalam tim itu juga membuat satu aturan, mungkin tidak memainkan medsos selama pertandingan atau juga fokus ke pertandingan dulu, setelah itu baru diizinkan, kita nggak tahu bagaimana ketentuan dalam tim. Karena saya merasakan juga pernah, ketika pada saat saya juga bermain untuk tim nasional futsal Indonesia, itu pelatih Iran dulu, itu menerapkan hal seperti itu. Jadi dalam satu turnamen itu kita fokus harus mematikan dulu medsos. Untuk apa? Untuk lebih fokus kepada pertandingan saja. Nah, ini kan kembali, apa mungkin, apabila mungkin Coach Sintayong memberikan kebebasan setiap pemain, nah ini kembali kepada pemain sendiri. Saya siap nggak untuk lebih konsentrasi ke pertandingan? Karena memang itu sangat mengganggu tentunya ya. Apalagi kalau kita tahu lah, netizen itu bukan cuma semua menyanjung. Ada juga mungkin yang tidak suka segala macam gitu kan. Nah, dilawanin ini akan menjadi satu permasalahan psikologis buat pemain. Pak Marji, bisa dikasih bocoran kita malam ini seberapa ketat sih kemudian hal ini? Ya, jadi saya perlu sampaikan ya, ketika saya berada di timnas itu, ketika kita ikut turnamen, dalam turnamen apapun, baik itu di kelompok usia U17, U20, U23, senior, itu semua saya berlakukan larangan untuk bermain medsos. Sekali lagi, larangan untuk bermain medsos. Dan itu selalu dan selalu saya ulang-ulang kepada para pemain. Ketika makan pagi, siang, sore, ketika di classroom, pada saat taktikal, itu saya selalu sampaikan. Awas ya, jangan sampai ada yang main-main medsos. Ketika kita sedang turnamen seperti ini. Tapi ketika TC, silah-silahkan saja. Nah, tapi begitu kondisi seperti ini, ini saya jaga betul. Saya selalu ikuti perkembangan para pemain, siapa yang bermain medsos, kalau masih ada ya sepakat kita denda gitu. Jadi, tapi kan tidak perlu saya, saya kan tidak perlu menyampaikan itu ke publik kan, tetapi perlu saya sampaikan bahwa aturan itu tetap berjalan sampai dengan saat sekarang ini. Seperti itu. Pak Dede, sebenarnya enggak harus tidak sih secara psikologis kemudian sanjungan? Kita berharap saat ini memang masih sanjungan, meskipun pasti ada satu dua kritik yang kemudian muncul. Ini bagaimana? Jadi, sebenarnya kita jangan terlalu berlebihan memberikan sanjungan kepada pemain-pemain usia muda seperti ini. Karena apa? Berbahaya buat dirinya dia sendiri. Karena apa? Dia terlena. Sebetulnya, permainan dia masih belum seberapa, katakan seperti itu. Karena apa? Saya sih harapkan bahwa melawan Uzbekistan, pemain-pemain semua di squad U23 ini adalah fokus. Dan juga menjaga mentalitas bagaimana menghadapi Uzbekistan. Jangan terpengaruh oleh nama besar Uzbekistan. Karena kita tahu ya, 2018 kalau tidak salah, Uzbekistan itu pernah juara di usia 23 ini. Nah, jadi tetap fokus, siapapun lawannya harus berani melawan. Sekarang terakhir ini, Coach Widodo boleh kira-kira ini, strategi permainan apa yang mungkin paling baik diterapkan untuk kalam menjamu Uzbekistan di hari Senin? Ya, kalau strategi tentu Kutsin lebih tahu lah daripada saya. Tapi saya sih berharap, pemain timnas ini memainkan bola efektif seperti lawan Jordania ataupun Korea. Jadi, tidak berlama-lama dengan bola. Karena saya tahu, sebetulnya ini, pemainnya sangat, agility-nya berat gitu, kaku gitu, tidak lincah gitu. Nah, itu yang diperlukan permainan secara kolektivitas seperti lawan Jordania dan Korea. Pola bermain efektif. Saya tambah lagi, Coach. Ini pertanyaannya prediksi skor deh. Coach Widodo, prediksi skor ini seperti apa? Ya, jangan saya lah prediksi. Gak berani. Saya berharap, saya menang. Oke lah, gak apa-apalah strategi bermain efektif. Mungkin Pak Dede ini, strategi dan juga kalau berani, prediksi skor dong? Kalau saya, kalau melihat pertandingan saat melawan Korea, yang begitu kita solid dan berani, pressure pemain-pemain Korea, saya punya keyakinan kita bisa memenangkan pertandingan ini 2-1. Oh, 2-1 untuk Indonesia ya? Iya. Oke, bagaimana Bung Faye? Huh, susah ya. Agak ngeri-ngeri sedap menjawab ya. Jadi, kalau saya begini ya, kalau saya melihat memang bagaimanapun, kemenangan itu penting buat Indonesia. Berapapun skornya, saya mungkin gak terlalu bisa menebak itu ya. Tapi kalau kita melihat dari cara permainan kemarin melawan Korea sendiri, yang memang Korea ini Raja Asia sebenarnya ya. Kita tahu juga bolak-balik main di Piala Dunia. Saya melihat mungkin, ya cukup unggul kemenangan selisih satu-satu gol pun udah cukup lah ya. Tapi kalau bisa lebih itu, kita gak tahu dari prediksi. Seperti Lonjore ini ya, dengan skor yang begitu banyak, keunggulannya, gak pernah ada yang bisa menebak juga kan. Jadi, saya hanya mengunggulkan Indonesia yang menang. Oke, selisih satu skor itu harapannya seperti itu ya? Harapannya. Oke, terakhir Pak Marji, ini merupakan masukan ya, bahwa permainan pola efektif, skor 2-1, selisih satu gol. Tapi mungkin dari Pak Marji, apa sih harapan sebagai manajer ini untuk seluruh penonton TV One, seluruh pecinta Garuda Muda kita, ini seperti apa? Apa saran, apa yang harus kami lakukan untuk memberikan support kepada Garuda Muda kita? Baik, terima kasih ya. Saya tentu sangat berharap kepada seluruh masyarakat Indonesia, pecinta sepak bola, dan semuanya lah. Baik yang ada di Indonesia, yang ada di Qatar, yang nanti akan nonton langsung. Mohon kiranya doa dan dukungannya, agar supaya para pemain ini betul-betul bisa bermain dengan cerdas, diberikan kemudahan, dan tentu diakhiri dengan suatu kemenangan. Saya kira itu. Mohon saya juga mohon maaf, molef, karena ini sebentar lagi kita mau berangkat latihan. Baik, terima kasih Pak Marji, terima kasih Coach Widodo, terima kasih Bung Fe, Pak Diri, terima kasih nanti saat lagi rekan saya Ken Anne, sudah siap dengan informasi yang juga tidak kalah penting. Ken, ada apa? Betul sekali. Sudah seru-seruan di dunia sepak bola, kita bergeser sejenak ke politik Indonesia pemirsa. Kalau dilihat, PKS ini nampaknya menjadi satu-satunya partai di Koalisi Perubahan, yang belum bertemu dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Akankah agenda pertemuan itu akan terjadi? Sekaligus menyatakan sikap dari PKS seperti apa di pemerintahan yang baru. Saya jadi akan menghadirkan pembahasannya.